Aku ngejoki tugas sama temen aku, namanya Dinda. Sebenernya nggak tentu, cuma biasanya kalau sehari itu kita 2-4 adalah. Kita nggak capek, kita cuma ngetik, terus jurnal-jurnalnya juga udah ada di Google, gitu kan, Google Scholar. Kita tinggal nggak paraphrase, tapi kita dapet uang yang dihargainnya tuh per lembar gitu. Kalau lagi dapet tugas infografis, menurut aku dengan adanya kanva, udah banyak template tuh harusnya dipermudah banget. Tau kayak, ini orang kebanyakan duit apa gimana ya? Maunya asal ngejoki aja gitu. Tapi kayak, yaudah aku yang dapet duit, nggak apa-apa gitu. Nama aku Pris Kila, biasanya aku dipanggil Kila. Terus disini aku run akun Twitter, joki dulu aja, aku ngejoki tugas sama temen aku, namanya Dinda. Dari awal Dinda emang pas ngajakin aku itu, emang bilang jangan cuman buka ke temen-temen terdekat aja, biar nambah relasi juga. Jadi banyak juga kita income-nya gitu. Jadi akhirnya kita mutusin untuk, akhirnya pake akun Twitter, karena di Twitter juga lebih gampang mengkurasinya kayak, kita bisa langsung nyari aja hashtag joki tugas. Jadi kita bisa langsung milih-milih juga kan Kak, disitu sekiranya tugas mana yang emang bisa kita kerjain gitu. Sebenernya nggak tentu, cuman biasanya kalau sehari itu kita dua sampai empat adalah joki tugas yang kita terima gitu. Karena kita ngebatasin juga dan kita mengkurasi juga apa yang kita terima joki tugasnya, jangan sampai kita nggak menguasai pembahasannya, tapi kita terima. Akhirnya kan nanti itu juga bisa berdampak ke nilai mereka, jadi kita nggak mau salah-salah nterima juga sih Kak. Kayaknya SI ya? Kayaknya first ever job kita nggak sih menurutnya? Oh iya. Ya kan? Tugas pertama kita banget apa ya? Kita lihat lu ya. Infografis yang ini sih. Soalnya ini pertama kali kita baru buka Twitter, terus ini job pertama gitu Kak, jadi Kak ya udah happy aja gitu dapet job pertama. Kan job pertama dari orang asing gitu. Iya. Iya, seru banget. Soalnya kita kan disitu chat-an juga kan Kak, terus dia kayak senang tiba-tiba tuh ada orang lain yang mau jokiin ke kita gitu. Iya, yang nge-reach out kita. Soalnya kan kita bikin akun itu bener-bener akun kosongan gitu loh. Bikin akun baru, followersnya nol, nggak ada sama sekali, followingnya dikit. Apa sih kayak buat dapet trust anak-anak ini buat nge-joki di kita susah kan? Terus tiba-tiba ada nge-reach out mau joki, seneng banget jujur. Ini anak kelas berapa ini? Kayaknya SMP deh dia. Kayaknya materi SMP-SMA gitu sih Kak. Iya matematikanya SMA deng, bukan SMP. Emang rata-rata SMP, SMA. Iya kuliah. Iya. Iya soalnya udah sempet cerita-cerita juga kan Kak, kayak Dinda ini dari dulu dari SMA juga emang udah buka akun joki, udah buka joki untuk temen-temannya. Terus udah beberapa kali aku tau juga Dinda ngerjain tugas dari temen-temen main kita di kuliah ini gitu. Gue bikin autoin dia juga. Boleh. Pake yang ini aja nggak? Hmm? Pake yang ini aja. Pas kelas 10 L1 SMA chair mat aku ini sangat tidak bisa menggambar gitu kan. Terus dia tau aku bisa gambar, dia minta gambarin joki kan. Terus akhirnya anak-anak yang lain tau dia joki, dia juga sekalian kayak ngasih liat ke yang lain kan. Hasilnya akhirnya yang lain mau joki di aku terus kesebar dari mulut-mulut-mulut. Akhirnya setiap seni budaya tugas lagi ngelukis yaudah jokian banyak di aku gitu. Sampai anak IPA juga nggak joki di aku gitu. Dari situ jadi kayak yaudah ntar tugas sejarah lah, tugas matematika, ekonomi. Gue sorry ya, comfort about another person. Karena kan aku rata-rata yang joki itu temen sekelas, angkatan kan soalnya sama ya. Jadi kayak yaudah jawaban dia sama aku pasti mepet-mepet sama kan. Dan dengan jawaban sama itu aku bisa jual jawaban aku, menghasilkan uang. Yaudah akhirnya aku seriusin aja, aku buka aja joki tugas. Biasanya kalau PG itu kan udah jawaban pasti ya kak. Jadi nggak mungkin aku bedain banget kan. Palingan aku izin ke dia kayak, eh ini nanti gue salahin sekian nomor ya. Nilai lo masih aman kok, masih 9 sekian gitu kan. Dia pasti juga kayak, oh yaudah nggak apa-apa. Terus seandainya jokinya esay, aku bakalan kayak, nanti palingan kalimatnya gue ubah ya gitu-gitu. Terus tulisannya juga aku samain sama tulisan dia gitu. Biar nggak ketahuan sama guru, sama dosen. Lamanya tuh di ngerjain ya, karena mau nggak mau aku harusnya mainkan. Kalau tulisan dia rapih banget kan, jadi kayak aku tulisnya satu huruf, satu huruf. Nggak bisa langsung satu kalimat, satu kalimat gitu kan. Biar kayak sama bentuknya. Tapi enaknya sih kalau dapet yang tulisannya jelek ya, jadi kan kayak tinggal berk-berk, selesai gitu. Susahnya jadi joki tugas sih, untuk sampai sekarang belum ada yang kayak susah sampai bikin stres gitu. Cuma biasanya lebih susahnya tuh nyari materinya. Terus apalagi kemarin aku juga baru dapet kita disuruh bikin state of art, tapi dari jurnal internasional. Yang mana kan itu juga jurnalnya berarti bahasa Inggris kan. Selain karena kita susah juga nyari jurnal internasionalnya, karena kebanyakan jurnal Indonesia tapi di bahasa Inggrisen aja gitu. Terbatasnya karena itu sumber informasinya. Atau juga karena biasanya kalau bahasa Inggris artinya kita juga harus merhatiin grammar dan lain-lain. Itu susahnya di situ aja sih kak. Kalau aku bagi tugasnya sama Dinda itu kayak kalau desain infografis terus PPT gitu-gitu. Kalau PPT kita biasanya bagi dua, tapi kalau infografis biasanya Dinda yang lebih kecari materi, aku yang kayak bikinin template untuk infografisnya sendiri, nanti aku yang ngatur layoutnya. Kalau untuk yang kayak SI, artikel jurnal, itu kalau misalkan aku lagi free, bakal aku yang ngerjain. Kalau misalkan Dinda lagi free, bakal Dinda yang ngerjain. Atau kadang kalau pembahasannya juga udah terlalu banyak, kita bagi dua juga sih kak pembahasan materinya gitu. Sekarang kan kita udah ada yang akun Twitter itu ya, jadi kita udah mempromosikan gitu loh, kayak kita buka joki tugas, mau kita kenal, kita nggak kenal, mau SMP, SMA, bisa joki di kita. Cuma kalau di kita, karena kita juga tahu kali ya, yang ngejoki di kita kan pasti anak SMA, SMP, kuliah. Yang uangnya juga ya pasti dari orang tua-orang tua juga kan. Jadi kita masih sangat negotiable, boleh banget nego kalau mau gitu. Kita sesuaiin aja dananya, dil-dilan, asal di kita nyaman, di dia juga aman gitu. Karena kan aku tuh mendingan banyak dia sering ngejoki, tapi murah daripada sekali joki aku kasih mahal, udah abis itu nggak ngejoki lagi gitu. Yang bikin seneng, disamping karena dapet duit pastinya, yang bikin seneng karena bisa ngebantu orang aja sih kak. Jadi kayak, kalau misalkan kita dapet testi dari customer kita yang kayak, makasih ya kak, tugasnya cepet banget, aku suka, blablabla. Kayak gitu, itu yang bikin seneng sih kak. Karena bisa ngebantu orang dan mereka juga seneng sama output yang kita kasih gitu. Nguntungin banget sih kak, menurut aku, soalnya kan effort yang kita lakuin sebenarnya nggak terlalu banyak gitu ya. Kita nggak capek, kita cuma ngetik, terus jurnal-jurnalnya juga udah ada di Google gitu kan, di Google Scholar. Kita tinggal nggak paraphrase, tapi kita dapet uang yang dihargainnya tuh per lembar gitu. Sementara kalau kita sekaliin tugas tuh, pasti 10 lembar, 15 lembar, itu kan kalau dikali 10 aja udah lumayan kan. Seminggu, oh aku sendiri bisa 500an kali ya. Pasti sih soalnya, apalagi kan temen-temen aku tuh kayak mereka rata-rata udah yang kayak kerja, bisa cari duit sendiri gitu kan kak. Terus aku juga jadinya yang kayak pengen kayak mereka gitu, tapi aku nggak dibolehin kerja nih sama orang tua aku. Jadi kayak yang buka joki ini kan juga bukan yang suatu pekerjaan yang aku harus spend waktu banyak gitu. Jadi kayak yang aku bisa ngerjain dari kamar kos aku aja, terus bisa ngehasilin duit. Kayak itu pasti jadi kebanggaan tersendiri buat aku sih kak. Jadi nggak yang kayak selalu minta duit sama orang tuaku juga. Jadi kayak aku emang punya duit sendiri juga. Pernah nggak sih pas lagi ngerjain kayak ya LA, tugas gampang begini dengan joki? Kalau lagi dapet tugas infografis kak, menurut aku kan dengan adanya kanva udah banyak template tuh harusnya dipermudah banget. Soalnya kayak ini orang kebanyakan duit apa gimana ya, maunya asal ngejoki aja gitu. Tapi kayak ya udah aku yang dapet duit nggak apa-apa gitu. Sampai jumpa.